Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 8 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 106 Soal 7 dan soal 8 Disimak ya adek ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Soal 7 Pada gambar berikut Jika garis L sejajar Garis M Carilah besar sudut X Dan besar sudut Y Nah, untuk gambar yang pertama Seperti ini Ini garis L sejajar dengan garis M Kemudian disini ada diketahui 50 derajat Yang diminta untuk dicari Adalah besar sudut X yang disini Gambar yang kedua Ini garis L sejajar dengan garis M Kemudian diketahui Ini ada 140 derajat Dan 120 derajat disini Yang diminta untuk dicari adalah Besar sudut X dan besar sudut Y Oke, untuk menjawab soal 7 ini Kita gunakan informasi penting Masih di halaman 106 Tapi posisinya ada di atas sana Kita lihat ya Ini dia Disini dek Hal-hal yang telah kita selidiki sejauh ini Dapat dirangkum sebagai berikut Penting Sifat-sifat garis sejajar Jika sebuah garis memotong dua garis sejajar Maka Satu Sudut-sudut sehadap besarnya sama Dua Sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama Oke Untuk contoh sudut sehadap kayak gini Ini Sehadap dengan yang disini Untuk contoh sudut dalam berseberangan yang ini Ya Nah gitu Kita kembali ke soal 7 Untuk menjawabnya Lihat untuk gambar yang pertama Disini Ini kan ada 50 derajat ya dek ya Besar sudutnya Nah menggunakan informasi tadi Kita cari Sudut sehadap Dari sudut ini Sudut sehadapnya itu yang mana Yang disini nih dek Niii Ini adalah Dua sudut yang sehadap Tadi menurut informasinya Bahwa Besar sudut sehadap itu sama Jadi kalau disini 50 derajat Maka yang ini juga 50 derajat Oke Tapi yang ditanya adalah X Tenang aja Kenapa? Karena 50 derajat dengan X ini Merupakan sudut berpelurus Sudut berpelurus itu Kalau dijumlahkan Totalnya adalah 180 derajat Maka besar sudut X ini Bisa dihitung caranya kayak gini X sama dengan 180 derajat Kurangi aja dengan 50 derajat itu Maka ketemu Besar sudut X adalah 130 derajat Dah gitu deh Ya Kalau kalian tulis Catatannya kayak gini Ini sudut 50 derajat ini Sehadap dengan sudut yang disini ya Jadi besarnya sama Sama-sama 50 derajat Kemudian sudut 50 derajat Dengan X ini Merupakan sudut yang Saling berpelurus Sehingga totalnya 180 derajat Dengan kata lain Jika ingin mencari X Caranya Ya 180 derajat Kurangi aja dengan 50 derajat Ketemu jawabannya 130 derajat Oke Itu untuk gambar yang pertama Nah sekarang untuk gambar yang kedua Lihat dulu ini 140 derajat disini ya Kita cari sudut yang Sehadap dengan 140 derajat ini Posisinya disini nih Nih ya Sehadap Sehadap itu apa sih Ciri-cirinya Jadi sudutnya itu sama Menghadapnya Atau kalau Kak Sari Jelasin ke Si Swales itu Kayak gini deh Sudut sehadap itu Dibentuk dari Gerakan garis yang sama Contohnya ini 140 derajat ini kan Diperoleh dari Menggambar Garis ke bawah Belok Ke kanan Ke bawah Belok ke kanan Yang ini juga sama Lihat nih Ke bawah Belok kanan Ke bawah Belok kanan Jadi ini 140 derajat Dengan yang disini nih Namanya Sudut sehadap Dan besarnya sama Jadi sama-sama 140 derajat Nah sekarang Lihat 140 derajat Kalau dilanjutkan Sampai ke sudut Y ini Ini merupakan Sudut berpelurus Kayak tadi Sudut berpelurus Besarnya 180 derajat Maka sudut Y ini Bisa dicari Dengan cara Ya 180 derajat Kurangi aja Dengan 140 derajat Itu Maka ketemulah Sudut Y besarnya 40 derajat Ya Ini dia Sudut Y Ini kecoret Coba Kak Sari Hapus dulu Coretannya Biar tetap kelihatan Tulisan Y nya Nah Udah ya Ini ya Tetap kelihatan Y nya Oke Jadi ini kalau dilanjutkan Dari Y sini Sampai terakhir ke sini Ini totalnya adalah 180 derajat Jadi kalau mau mencari Nilai Y nya saja Besar sudutnya berapa Ya udah 180 derajat Kurangnya aja Dengan 140 derajat Ketemulah Y sama dengan 40 derajat Nah satu lagi Sekarang yang X Kalau X Lihatnya dari sini deh Ini kan besarnya 120 derajat Nah 120 derajat Dengan X yang di sini Ini merupakan Sudut-sudut Dalam Bersebrangan Dan tadi Di bacaan atasnya ya Kita sudah tahu bahwa Sudut-sudut dalam Bersebrangan Besarnya Sama Jadi Kalau yang ini 120 derajat Maka X juga sama Yaitu 120 derajat Juga Ya Jadi udah ketemu Untuk X nya 120 derajat Dan Y nya 40 derajat Kalau Y tadi Menggunakan Sifat Sudut Sehadap Sudut Sehadap Itu Besarnya Sama Kemudian Dikombinasikan Dengan Sudut Berpelurus Ketemulah 40 derajat Kalau yang X ini Tadi Menggunakan Keterangan Atau Sifat Bahwa Sudut Dalam Bersebrangan Besarnya Sama Inilah Yang disebut Dengan Sudut Dalam Bersebrangan Jadi Bersebrangan Satunya Ada Di Sebelah Kirinya Garis Yang Ini Satunya Ada Di Sebelah Kan Garis Yang Ini Garis Yang Memotong Garis Yang Sejajar L Dan M Tadi Satunya Ada Di Sebelah Kirinya Satunya Ada Di Sebelah Kan Itu Namanya Sudut Dalam Bersebrangan Dan Besarnya Sama Jadi Sama 120 Derajat Oke Itu Tadi Soal 7 Mudah Mudah Paham Memang Sengaja Kak Sari Enggak Terlalu Banyakin Tulisan Karena Langsung Aja Ke Hitung 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 Hanya Supaya Apa Supaya Lebih Ringkas Malahan Tapi Nanti Kalau Kamu Menghendaki Hitung 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 Hanya Bisa Atau Menghendaki Tulis Tulis Hanya Kalau Hitung Hanya Langsung Kalau Menghendaki Tulis Hanya Bisa Tinggal Dicatat Aja Atau Nanti Aja Tanya Jawab Di Dalam Group Boleh D Nah Sekarang Kita Lanjut Aja Dulu Ke Soal 8 Soal 8 Pada Gambar Di Sebelah Kanan Jika Sudut A Tambah Sudut D Sama Dengan 180 Derajat Maka Jelaskan Mengapa Garis L Sejajar Dengan Garis M Kita Lihat Dulu Gambarnya Sudut A Yang Disini Kalau Ditambah Dengan Sudut D Yang Ini Ternyata Totalnya 180 Derajat Nah Dari Informasi Ini Kita Disuruh Menjelaskan Mengapa Garis L Sejajar Dengan Garis M Ini Garis L Ini Garis M Mengapa Kok Mereka Sejajar Berdasarkan Informasi Ini Tadi Nah Kalau Ini Memang Harus Pakai Tulisan Jawabannya Seperti Ini Oke Ini Kak Sari Sudah Catat Dulu Dua Informasi Yang Penting Yang Pertama Sudut A Ditambah Sudut D Besarnya 180 Derajat Ini Berdasarkan Info Pada Soal Yang Ini Tadi Nah Kemudian Sudut C Tambah Sudut D Sama Dengan 180 Derajat Alasannya Kenapa Karena Kedua Sudut Tersebut Berpelurus Lihat Aja Gambarnya Ini Sudut C Kalau Dilanjutkan Sampai Ke Sudut D Di Sini Masih Kelihatan Ya Atau Mau Kasih Geser Kameranya Boleh Nah Disini Sudut C Kalau Dilanjutkan Sampai Ke Sudut D Disana Ini Adalah Sudut Yang Berpelurus Ya Dia Membentuk Sudut 180 Derajat Kalau Dijumlahkan Makanya Tadi Kak Sari Tulis Sudut C Tambah Sudut D Sama Dengan 180 Derajat Alasannya Karena Kedua Sudut Tersebut Saling Berpelurus Nah Kalau Kita Lihat Sudut A Tambah Sudut D 180 D Sudut C Tambah Sudut D juga 180 Derajat Ini Sudut D Sama Dengan Kata Lain Sudut A Dengan Sudut C Sama Juga Kita Tulis Sudut A Besarnya Sama Dengan Sudut C Dan Kalau Kita Lihat Posisinya Sudut A Dengan Sudut C Ini Adalah Sudut Dalam Berseberangan Lihat Ada Sebuah Garis Yang A Posisinya Di Sebelah Kanan Garis Yang C Posisinya Di Sebelah Kiri Garis Tersebut Karena Posisinya Berseberangan Berarti Ini Disebut Sudut Dalam Berseberangan Dan Posisinya Memang Ada Di Dalam Garis Terlindungi Oleh Dua Garis Ini Jadi Sudut A Dan Sudut C Disebut Sebagai Sudut Dalam Berseberangan Dan Memang Dari Sifat-sifat Garis Sejajar Tadi Sudut Dalam Berseberangan Besarnya Sama Kita Sudah Sudah Membuktikan Ya Besar sudut A Sama Dengan Besar Sudut C Kita Kasih Nama Sekalian Sudut Dalam Berseberangan Oke Nah Sekarang Untuk Membuktikan Mengapa Garis L Sejajar Dengan Garis M Kita Lihat Dulu Syarat-syarat Garis Sejajar Di Atas D Baca Bareng Bareng Ini Dia Disini Penting Syarat-syarat Garis Sejajar Jika Sebuah Garis Memotong Dua Garis Dan Satu Sudut-sudut Sehadap Besarnya Sama Maka Dua Garis Sejajar Oke Dua Sudut-sudut Dalam Berseberangan Besarnya Sama Maka Dua Garis Sejajar Ini Ditambahin Kurang Kata Sejajar Gitu Ya Untuk Yang Sudut-sudut Sehadap Posisinya Kayak Gini Kita Udah Tahu Oke Kalau ada Sudut-sudut Sehadap Yang Besarnya Sama Maka Dua Garis Pasti Sejajar Satu Lagi Sudut-sudut Berseberangan Dalam Sudut-sudut Dalam Berseberangan Kalau Besarnya Sama Maka Dua Garis Juga Sejajar Ini Posisinya Dan Untuk Soal Kita Tadi Kita Pakai Kasus Yang Kedua Ini Yaitu Kita Tahu Sudut-sudut Dalam Berseberangannya Besarnya Sama Maka Dua Garis Sudut A Dan Sudut C Sudah Kita Tandai Sudut Dalam Berseberangan Dan Besarnya Sama Berarti Dengan Kata Lain Terbukti Dari Sifat Di Atas Kalau Mau Dikasih Keterangan Boleh Kayak Gini Yaitu Sudut-sudut Dalam Berseberangan Besarnya Sama Maka Dua Garis Sejajar Kita Tulis Disini Sudut-sudut Dalam Berseberangan Besarnya Sama Maka Dua Garis Sejajar Gini Ya Sehingga Dipastikan Gitu Ya Sehingga Dipastikan Garis L Sejajar Dengan Garis M Karena Ini Kalau Mau Ditegaskan Lagi Dari Keterangan 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 Sudut A Sama Dengan Sudut C Gitu Jadi Pembuktian Ini Karena Kita Sudah Berhasil Menyimpulkan Bahwa Besar Sudut A Sama Dengan Besar Sudut C Dan Mereka Itu Merupakan Sudut Dalam Bersebrangan Maka Dapat Dipastikan Garis L Sejajar Dengan Garis M Gitu Karena Ini Tidak Terbantahkan Pokoknya Kalau Ada Sudut Dalam Bersebrangan Dan Besarnya Itu Sama Maka Pasti Dua Garis Tersebut Saling Sejajar Ini Untuk Menjawab Soal Delapan Di Halaman 106 Nanti Kalau Kamu Diarahkan Oleh Guru Menggunakan Redaksi Yang Berbeda Dengan Kak Sari Ini Redaksi Itu Kalimat Kalian Ikutin Aja Arahan Dari Guru Tersebut Karena Arahan Dari Guru Itu Yang Lebih Baik Untuk Kalian Karena Guru Beda Beda Kamu Kelas 8 SMP SMP Beda Beda Tapi Intinya Kalau Ada Perbedaan Antara Kak Sari Dengan Guru Kelas Kalian Masing Masing Ikutin Aja Arahan Guru Kelas Kamu Gitu Pokoknya Intinya Yang Harus Sama Oke Udah Berarti Dengan Ini Tugas Kak Sari Selesai Menjelaskan Soal 7 Dan Soal 8 Di Halaman 106 Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Tanyakan Di Kolom Komentar Nanti Kak Sari Bantu Jawab Atau Kalau Mau Tanya Jawab Di Dalam Grup Juga Boleh Disini Kak Sari Tuliskan Untuk Bergabung Di Grup Cat Aja Ke 081 456 10 98 70 Grup Sari Ada Dua Macam Ada Gratis Dan Ada Juga Yang Berbayar Nanti Kamu Pilih Ingin Digabungkan Ke Dalam Grup Yang Mana Sekarang Kak Sari Pamit Dulu Kalau Kamu Suka Dengan Video Silahkan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Terus Kalau Kamu Belum Subscribe Channel Ini Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh